Untuk acara workshop pada hari ini sangat berkesan dan menambah ilmu, khususnya untuk guru-guru bagaimana untuk menerapkan deep learning in the classroom. Thank you so much for workshop from UKRIDA. I'm very happy to join this workshop and I really hope that next time the workshop is longer than this time. And then I can get a lot of knowledge for the teaching itself. And then it's really enlighten us for the teachers, especially when we have the learning process in the class. So I really hope that you can give us another workshop to continue this kind of workshop. Thank you so much. Saya cukup banyak hal yang boleh saya dapatkan ya. Saya pelajari dari workshop ini. Saya banyak diajarkan bagaimana untuk menjadi guru yang menghadapi siswa-siswa millennial. Karena pasti berbeda dari lima tahun yang sebelumnya dengan sekarang itu sangat berbeda jiwa-jiwa para didik yang kita temui. Sehingga melalui seminar ini atau workshop ini saya diajarkan untuk menjadi guru yang lebih kreatif lagi. Yang bisa menyaingi bagaimana kondisi anak-anak yang kita didik. Saya berharap untuk UCRIDA secara khusus untuk Department of English boleh mengadakan kegiatan ini secara rutin untuk mengembangkan ataupun membantu kami para guru untuk bisa belajar bagaimana mengembangkan potensi sebagai guru. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ini. Terima kasih. UCRIDA Department of English dengan second annual workshop for school teachers dengan judul atau dengan tema Managing Classroom with Millennial Students sangat bermanfaat bagi guru sekolah, baik guru bahasa Inggris maupun guru non-bahasa Inggris. dimana kita harus deal with millennial students dengan mengundang Ibu Ije Kodijah dan juga dengan pakar psikologis sangat berguna untuk membahas lebih jauh bagaimana seharusnya seorang guru melakukan pengajaran yang baik terutama dalam menghandle millennial students. Ada lima poin yang saya ingat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ije Kodijah bahwa millennial students memerlukan relevansi, rasional, relax, reput, dan research-based methods. Ada lima R yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengajar millennial students. Kami baru saja menyelenggarakan pembukaan workshop yang untuk tahun ini menjadi workshop yang kedua, UDS Workshop for School Teachers 2018. Nah tahun ini kami panitia mengangkat tema Managing Classrooms with Millennial Students. Ada beberapa latar bakang mengapa panitia di tahun ini mengangkat tema ini. Yang pertama kami menangkap kegelisahan, kerisauan di kalangan para guru untuk memahami dan berinteraksi dengan lebih baik dengan kelompok apa yang disebut dengan millennial students ini. Rata-rata reaksi yang muncul adalah anak-anak ini kok begini ya? Kok beda ya? Kok tidak sama ya? Ya memang pasti tidak sama. Karena itu kami menyelenggarakan workshop ini untuk membantu para guru untuk memahami millennial students ini seperti apa sih. Kemudian juga membantu guru dengan beberapa metodologi atau pendekatan pengajaran yang relevan untuk bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah kami berharap di tahun depan workshop ini bisa diselenggarakan tentu saja dengan tema yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan, dengan penyelenggaraan yang jauh lebih rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!